Ya, ditinggal pemiliknya saat listrik padam sebuah ruko dua lantai yang menjual sembako di Jalan Veteran Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ludes di Lalap, Sijago Merah. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan ratusan juta rupiah. Dalam video amatir warga, api dengan cepat membakar sebuah ruko dua lantai penjual bahan sembako milik Shang Hui di Jalan Veteran Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rabu Malam. Kobaran api pun terus merambat hingga ke lantai dua ruko, karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dari dalam ruko. Lima unit mobil pemadam kebakaran Pemko Tanjung Balai yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan menyemprotkan air ke titik api agar tidak merambat ke rumah warga. Menurut petugas pemadam kebakaran Wira Surya, kebakaran ini terjadi saat terjadinya pemadaman listrik di wilayah tersebut. Kejadian kebakaran tadi sesudah ada pemadaman listrik, ada pacu ngampu tadi, nyata rumah ditinggal di kejadian kebakaran. Untuk memastikan api sudah padam, petugas melakukan pendinginan dan menyisir titik api lokasi kebakaran. Tidak banyak barang yang bisa diselamatkan dari dalam ruko. Akibat kebakaran ini pemilik ruko merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatra Utara, Ulil Amri, INews melaporkan.